Guys, lagi-lagi berdanggut Ayu Ting Ting, ramai jadi perbincangan. Pasalnya, kalung yang merupakan hadiah dari sang ibu, di hari ulang tahunnya disebut hidup dengan Nagita Slavina. Dugaan jika ibu dan Ayu Ting Ting sengaja memberi kalung yang sama dengan Nagita Slavina pun menjual. Namun hal itu langsung dibantah oleh Ayu Ting Ting. Ia menyebut bahwa sang ibu tak berniat meneru apa yang dipakai atau dimiliki oleh orang lain. Karena buat aku, padahal semua orang selalu pakai juga dan semua orang juga punya. Jadi mungkin memang itu hanya dibuat-buat saja. Seolah tak berhenti di situ, kini-kiliran Ayu Ting Ting, yakni agar merusak yang ramai menjadi bahan perbincangan. Rupanya hal itu lantaran video penggahan dari Ivan Gunawan pada baru-baru ini. Dalam video, Abdul Rosak rupanya menunjukkan sejumlah cincin dan helang yang dipakainya. Terlihat banyak cincin lemas berjajak di setiap jari-jari Adul Rosak. Itu juga dengan beberapa gelang. Postingan Instagram story Ivan Gunawan itu rupanya turut dibagikan ulang oleh sejumlah akun TikTok hingga Instagram. Sontak saja, banyak metal langsung ramai memberikan komentarnya. Namun banyak metal justru menyediri.